Intro Warga desa Simpang, Sungai Duren, Kecamatan Jambi, Luar Kota, Kabupaten More Jambi beramai-ramai melakukan aksi blokir jalan lintas timur. Aksi yang dilakukan warga ini merupakan buntut dari peristiwa kecelakaan yang menewaskan seorang siswa SD beberapa waktu lalu. Menurut warga, pihaknya telah membuat sejumlah kesepakatan. Salah satunya, kendaraan batubara hanya dibolehkan lewat pada pukul 6 sore hingga pukul 6 pagi. Oleh karenanya, warga menuntut agar pihak pengelola tambang juga dilibatkan pada pertemuan selanjutnya. Meski sempat berencana akan melakukan aksi penghadangan hingga pagi, namun pada sekitar pukul 11 malam waktu Indonesia Barat, setelah menggelar pertemuan bersama, warga akhirnya membolehkan kendaraan batubara melintas membayar sebesar Rp30.000 per mobil untuk diserahkan kepada keluarga korban kecelakaan. Pada saat bersamaan, setiap sopir juga diberikan kertas fotokopi berisi pemberitahuan larangan melintas, hingga pihak pengelola tambang menemui warga. Untuk diketahui, sepanjang dua bulan terakhir telah terjadi dua kali peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pengangkut batubara. Tak tanggung-tanggung, dua nyawa korbannya melayang akibat kecelakaan yang dialami. Dari Jambi, Jeki Santoso, Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!